Hai ketemu lagi di Jara Rumah Indonesia kali ini saya akan melihat satu rumah yang super keren di kluster mewah Hilltop Sentul City yang ini tipenya dua lantai tapi karena donsor kelihatan satu lantai ini kalau pagi viewnya sangat keren kita akan menuju ini ruang langkah rasinya kita akan menuju ke masuk pintu utama oke kita akan masuk guys kita ada ruang tamu kecil yang khusus nah seperti ini khusus tamu-tamu yang santai kita akan menuju ke ruang tamu family room juga bisa plafonnya agak unik keren jadi ini bisa jadi dua ruang family room juga ruang tamu dan kita akan masuk ke bagian viewnya viewnya sangat keren sekali karena ini puncak tertinggi disitu ada gunung pancar dan ada gunung pangerangu juga gunung salat bukit sentul golf kelihatan semuanya ini kolam renang sebelah tangga dan ini ruang belakang nah ini tambahnya juga masih luas karena ini lahannya juga cukup luas ini bisa buat santai barbikuran ngobrol pribadi suasana pagi dan malam akan sangat terlihat enak sekali disini nah full kaca bahkan dari ruang family room juga kelihatan ini kita akan masuk ke satu kamar nah ini kamar belakang yang ada lemarinya juga dan kita akan masuk ke kamar mandi oke kamar mandi sudah ada bedtab ada closet dan kamar mandi full keramik mengenilingi seperti itu guys dan seperti ini cukup luas dan nyaman ini view di kamar yang berakang juga ada tempat santai ini kamar mandi juga bisa kelihatan disini lighting door untuk cendelanya sama dia bisa nampak view dari kamar ya eksotis banget rumahnya untuk view nya cakep lah oke kita akan masuk ke bagian garasi dulu garasi ini bisa dua mobil dan bisa bisa tiga mobil ya tiga mobil ya tiga mobil malahan juga juga sangat luas juga sangat luas garasi ini belum carportnya bisa dua mobil lagi seperti itu bagian empat cocok untuk acara-acara barbeque dan lain sebagainya oke selanjutnya kita akan masuk ke kamar satu lagi ini kamar tamu ini kamar tamu boleh dan kita lihat tampilannya seperti biasa ada kaca untuk pemandangan view ada view kolop disitu juga masih kelihatan ada satu meja rias lemari sofa dan satu kamar kita akan masuk ke kamar mandi dan lagi-lagi ada peta di kamar mandinya ya sangat bagus last level juga closet sangat keren tembang handuk dan keramik full juga kita akan coba masuk lihat view nya nah kalau untuk ini jendelanya kita pakai jendela buka tutup karena tidak ada dak jadi agak bahaya kalau sledding betul itulah lantai dasarnya dan kita akan masuk ke lantai bawah ini throat slope tipenya tangga juga kelihatan view nya tangga stainless dan kaca kita akan turun nah ada ruang kerja juga langsung woleh ke dapur dan ruang makan nah ini dapur bersihnya seperti ini guys akses 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 ruang makan lukisan selalu ada di setiap ruang taman belakang juga terlihat dari sisi dapur sini enggak tak muslut ada buah-buahan juga ada bunga jadi tanah masih luas satu kulkas perhiasan seperti biasa koleksi oke kita akan masuk ke dapur kotor sekalian nah ini dapur kotornya lumayan ada kompor dengan peralatan masak disini taman samping masih ada sirkulasi udara sudah menyembuhkan bau masih ada sisa taman oke kita akan masuk ke bagian service room nah ini pintu keluar taman samping ada satu kamar pembantu satu kamar lagi pembantu ini untuk ruang cuci area service room cukup luas nah ini memang masih layak terhadap yang luas nah ini untuk konek ke ruang service room luar area ruang makan dan dapur view juga nampak kelihatan nah sekarang ini family room bawah kita lihat family room bawah ini juga dapet view dan ini pintu untuk ke taman belakang kita bisa masuk juga dari sini karena ini full kaca dan sledding door nah ini taman bisa buat bermain juga masih luas ini karena tanahnya cukup besar sekitar 700an ya nanti kita lihat seperti ini tampilan belakang ya simpel sederhana dan nyaman bisa lanjutnya kita akan masuk ke kamar utama di bawah nah kamar utama di bawah yang memang didesain agak klasik jadi seperti lanjang-lanjang bulan madu seperti itu ada satu lembar juga dan kamar utama seperti biasa ada view di belakang ini gunung bangang ini gunung banglangu pancar dan hampalan juga terlihat dan gunung salat untuk di area sana kamarnya cukup luas kita bisa lihat kamarnya aksen kaca jendela dan uang mandi oke kita masuk langsung ke kamar mandi biar cepat ini interior kayu bagus seperti ini ya dan kita akan masuk ke kamar mandi kamar mandi utama seperti yang di atas full kaca full keramik dan cukup terang kalau biar terang bisa dibuka oke seperti ini hampir sama desainnya ini ada satu rumah yang cukup unik bisa buat kantor atau ruang kerja disini lumayan lewas dan kita kan lihat kalau kita balik seperti ini ini bisa buat tempat buku dan sebagainya atau dipindah ruang kerja disini juga bisa jadi begitulah aksesori lengkap desain rumah ini yang bisa jadi inspirasi desain rumah hidangan Anda atau juga kita bisa nikmatin untuk sewa karena rumah ini juga disewa kembangan saya abidisi rumah indonesia jangan lupa klik like komen share dan subscribe hubungi kami di 0853 2788 437 ketiga untuk mendapatkan informasi seputar dunia properti dan kontraktor indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton